Per bulan, 2-5 juta, drop langsung ke nol. Jadi marketing nggak pernah boleh berhenti. Dia harus terus jalan walaupun kita overload. Ada 4 area yang harus disistemasi untuk membuat bisnis kita lebih rapi. Yang pertama adalah... Sebelum itu saya pengen denger background-nya dulu nih. Background-nya kan masih profesional ya. Gimana bisa terjun ke dunia khususnya makanan Timur Tengah? Kenapa nggak pilih ayam penyet? Atau misalnya soto lamongan ya? Atau apa? Kenapa kok pilihnya makanan yang sifatnya itu sangat niche sekali? Kita lihat market di sini itu kebully itu masih nggak ada, Coach. Kita flashback 2019 ya, Coach. Itu kebully di sini belum ada. Kalau kita berbandingan dengan ayam penyet dan itu variasi di sini udah banyak banget. Jadi kita lebih lihat market apa sih yang nggak ada di Bala Raja. Dan ternyata nasi kebully itu belum ada. Akhirnya saya coba untuk ngolah. Saya coba untuk mengkombinasi rempah-rempah dan segala macem. Awal itu dari acara keluarga sih, Coach. Sebenarnya kita basic udah dari kemarin itu di kantor. Kita udah sempat catering online, Coach. Jadi kita nawarin catering ke teman-teman kantor. Catering harian. Itu sempat berjalan. Tapi karena saking banyaknya mungkin... Mungkin awalnya kita menu-nya standar ya, ayam goreng, terus capcai, segala macem. Kita pikir konsumen kita kok kayaknya agak bosen ya dengan makanan yang kita tawarin gitu. Akhirnya kepikiran, oh iya ya kenapa nggak kita coba cari makanan yang memang bener-bener orang susah nemuin. Dan harus mereka tuh kalau mau makan kebully kan pasti harus ke Jakarta. Pasti minimal untuk ibu kota besar gitu kan. Pasti ada yang kebully. Tapi kalau untuk leher pinggiran yang kita tempat tinggal sekarang gitu, nasi kebully itu masih susah dicari gitu. Akhirnya kita berpikir, oh ini market kita nih, kita dapet. Kita coba, saya coba olah, saya coba bikin, coba untuk mengolah bumbu-bumbunya. Coba tawarkan ke teman-teman yang di kantor, yang biasa sebelumnya suka untuk order catering harian itu, Coach. Ternyata responnya Alhamdulillah positif. Sampai akhirnya setiap event, atau ada yang ulang tahun, ada yang apa. Dari mulai porsi yang kecil sampai porsi yang besar, orderan itu berdatangan terus, Coach. Dan kita akhirnya coba untuk fokus, oke, kita coba nih untuk keunggulan kita adalah nasi kebully kita. Oke. Yang bagus dari perkembangan Aris Kitchen adalah, dimulai dari tes market yang dekat. Jadi keluarga, teman kantor, kemudian ternyata ada yang suka, apalagi ada menu beda. Menu konvensional dengan menu kebab. Pertanyaannya, setelah perjalanan sampai dengan hari ini, mau dibawa kemana Aris Kitchen ini? Kalau masih profesional, ya masih bekerja. Bekerja kan nggak bisa, nggak bisa, apa namanya, nggak bisa dilepas langsung gitu. Ada plannya? Jadi, kami ingin membuka banyak cabang, karena pengen memberitahu masyarakat, Aris Kitchen mempunyai keunggulan nasi kebully. Sumber daya Malaysia-nya kita banyakin, kontra, sorry, restoran-restoran kita buka. Buka restoran? Buka restoran. Oke, jadi goal-nya memang mau buka restoran sekarang yang belum ada ya? Belum. Sekarang masih by order semuanya? By order, open PO. Open PO. Oke, jadi problem apa yang sekarang ingin diatasi dengan mengikuti juragan zaman now? Sebenarnya, kita mengikuti juragan zaman now itu menjadi salah satu strategi marketing kita. Oke. Agar Aris itu bisa dikenal, karena kita tahu itu akan ditayangkan di Metro TV, jadi kita beranggap bahwa, oh ini adalah target marketing kita nih, memperkenalkan Aris, biar orang lebih kenal lagi gitu. Terus yang kedua adalah kita mencari investor, atau karena, apa namanya, untuk menambah modal. Kalau ditanya, kita akan searchitus seperti apa? Sebenarnya, kalau saya pribadi, mungkin karena saya sebagai istri ya, saya sih lebih akan concern memang, kalau memang Aris bisa ada jalan ke depannya, dibukakan jalan ke depannya, saya akan lebih concern untuk mengembangkan Aris sebenarnya. Dan melepaskan posisi profesional saya yang sekarang, seperti itu, Coach. Karena memang dari tanggapan orang-orang sekitar atau apapun, mereka hampir setiap hari itu bersetemen bahwa, kapan kalian buka, kapan kalian buka, kapan kalian buka, itu menjadi semangat kita gitu. Oke, kalau kayak gitu, apapun halangan yang depan, kita coba nih, perbaiki gitu kan, halangannya seperti apa, kita cari solusinya seperti apa. Mungkin untuk saat ini sih, kita lebih concern untuk mencari SDM sih, Coach. SDM, ya. SDM. Karena kalau dari segi waktu, kalau untuk saya pribadi sendiri, karena saya bagian produksi, saya untuk masak atau porsi itu 100 peks per hari pun saya sebenarnya masih bisa. Tapi mungkin, nah dari segi waktu ya, Coach, pasti itu. Nah, akhirnya sih saya paling lebih concern ke depannya adalah, gimana saya bisa merekrut SDM, yang bisa ngebantu saya, dan saya bagaimana bisa untuk mengelola atau membentuk suatu sistem yang, saya hanya di belakangnya hanya untuk men-support aja gitu. Tapi dari segi operasional tuh, saya butuh orang lain gitu, Coach. Oke. Pada masa pandemi, ada dampak kan waktu COVID-19 muncul, 2020-2019? Awalnya kita ada order setiap hari itu, sebelum pandemi. Ready stop. Ready stop. Tapi setelah munculnya pandemi, itu orderan satu hari pun kadang sampai dua hari, tiga hari itu kosong. Makanya kita akhirnya ubah strategi. Jadi, open order. Open order, ya. Kesini, 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 akhirnya ada yang order, order, order. Ya, mengatasi masih gigi. Jadi, bulan terburuk pada saat pandemi, penjualan berapa? Enggak ada sama sekali, Coach. Nol. Nol. Wow. Karena salah satu faktor terbesar adalah kan untuk karya perkantoran itu kan hampir 75 persennya kan dirumatkan ya, Coach. Itu salah satu dampak terbesar juga untuk kita. Karena catering ya. Betul. Karena catering karyawan. Nah, sebelum pandemi, penjualan berapa? Omsetnya kalau untuk dalam satu bulan, itu kita rest 2-5 juta, Coach. Per bulan, 2-5 juta. 2-5 juta. Drop langsung ke nol. Nol. Benar-benar nol. Benar-benar nol. Nah, setelah lakukan perubahan, bagaimana recovery dari selama pandemi? Setelah pandemi itu, akhirnya kita kan merubah yang dari sistem ready. Jadi, kita nggak berani kan kalau beresiko dari segi bahan baku dan lainnya. Akhirnya kita beri sistem PO. Setelah pandemi itu, ya Alhamdulillah si Coach, lama-lama orang mulai bertahap. Balik lagi. Balik lagi, order lagi, order lagi. Akhirnya kita coba untuk lebih mengubah mindset customer kita bahwa kita survive nih untuk bisa. Kalian tuh nggak usah takut untuk kita. Maksudnya kan COVID ya, Coach, lebih ke segi kesehatan dan apa. Kita coba dari sisi bahwa kita steril nih. Kita kom industri yang benar-benar kita olah dengan tangan kita sendiri. Kita meyakinkan itu bahwa dibandingkan kalian beli di tempat yang lain yang kalian tidak kenal, siapa yang masaknya, siapa yang mengelolahnya. Kalian harusnya bisa lebih percaya terhadap kita yang kalian kenal. Bagaimana kita cara mengelolahnya dan apa ya seharusnya sih. Ya Alhamdulillah customer balik lagi-balik lagi, Coach. Sudah kembali ke 5 juta atau belum? Desember kemarin lebih dari 5 juta, Coach. Lebih dari 5 juta, Desember ya. Oke, jadi basically sudah hampir recover, tinggal ngelanjutin. Nah, problem dari bisnis yang rumahan. Bukan hanya problem bisnis rumahan catering, tapi semua jenis problem bisnis rumahan itu adalah biasanya kita order dengan marketing itu buka tutup sistemnya. Kalau marketingnya lagi agresif, produksinya rame. Nah, saat produksi rame, marketingnya berhenti. Nggak berani nambah order lagi, betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Nah, sebaliknya saat order sepi, kita harus gencar marketing. Jadi marketing dengan operasi itu selalu kayak gantian. Nah, padahal yang bisa membuat bisnis ini 10 juta, 20 juta, itu sangat memungkinkan. Kalau marketing itu terus berjalan sambil kita mengisi posisi. Karena nanti ada dilemanya begini, kita rame, mampu sendiri 100. Saat lagi rame, kita berhentiin marketing. Betul nggak ya? Betul. Kita berhentiin marketing. Nah, saat sepi, kita berpikir, gimana caranya untuk nambahin orang? Tapi saat sepi, nggak mungkin mau nambah orang. Iya. Aduh, ngapain nambah orang? Lagi sepi. Kenapa? Marketingnya juga baru kemarin stock. Jadi marketing nggak pernah boleh berhenti. Dia harus terus jalan walaupun kita overload. Karena overload itu atau kelebihan beban itu akan membantu kita berpikir lebih kreatif, nomor satu, untuk menciptakan efisiensi. Jadi, bagaimana cara kita melakukan efisiensi dengan kondisi sendiri, optimasi, kerjanya optimal, semuanya optimal, tapi kerja sendiri. Tapi di sisi lain, kita mulai berpikir untuk bagian mana yang bisa didelegasi. Iya. Ternyata ada bagian-bagian yang sebetulnya siapapun bisa mengerjakan. Misalnya packaging, packing, mungkin semua orang bisa. Nggak usah belajar masak, nggak usah belajar apa. Nah, kita memisahkan caranya lakukan standarisasi nanti ke depan adalah kita memisahkan pekerjaan-pekerjaan yang kritis dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kritis. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang kritis itu jangan didelegasikan dulu. Harus diberikan kepada orang yang ahli atau punya kemampuan. Pekerjaan yang tidak kritis bisa diberikan kepada orang-orang atau staff yang memang full-time ataupun part-time yang kerjanya rutin. yang kerjanya sifatnya rutin. Misalnya kantor, itu nggak rutin. Apa? Packing. Itu rutin. Bikin label, itu rutin. Atau bahkan mungkin sebar blosur. Sebar blosur rutin itu semua yang sifatnya rutin silahkan didelegasikan. Setelah itu baru yang kritis nih. Nah, yang kritis itu harus distandarisasi, harus disistemasi. Nah, ada empat area yang harus disistemasi untuk membuat bisnis kita lebih rapih. Yang pertama adalah keuangan. Yang kedua adalah marketing. Yang ketiga operasional, masak, produksi. Dan yang terakhir adalah SDM recruitment. Pengelolaan SDM-nya, membuat SDM itu bisa bekerja dengan cepat, dengan efisien, tanpa banyak pertanyaan. Dan akhirnya membuat orang itu betah kerja. Karena SDM itu mau bekerja di perusahaan yang jelas. Kalau masuk, terus nggak jelas, dia bingung, pasti nggak betah. Karena dia nggak merasa punya pencapaian. Nah, orang itu harus punya pencapaian untuk bisa betah bekerja di satu company. Itu, apa namanya, waspadanya untuk perusahaan yang sifatnya dari rumah. Nah, yang kedua adalah kalau memang niat mau dipunyai space, punya tempat untuk usaha, atau punya resto, memang bagusnya dimulai dari yang tempat yang tidak ada biaya operasional. Artinya tidak ada sewa tempatnya. Cari tempat, atau cari teman, cari rumah, mungkin kita punya keluarga, punya siapa yang tempatnya itu, ya kita nggak usah bayar sewa. Itu yang membuat, yang bisa membantu kita untuk belajar. Ini kan, judulnya kan belajar, membuka. Karena beda tuh, setelah kita buka tempat, itu sudah full time commitment untuk membuat tempat itu bisa membayar semua kegiatan operasionalnya. Di mana ada tempat yang bisa membantu kita buka untuk belajar. bisa di sini, bisa di depan, kita buka. Gimana sih rasanya ngelola restoran? Mulai dari setupnya, orang duduk, ngelayanin kecepatannya, sampai kita rekrut orang. Kalau memang kita confident dengan space yang kecil, kita sudah tahu nih hitung-hitungannya. Kalau punya restoran kecil aja, kita sales bisa 25 juta, 30 juta, kalau saya punya restoran yang lebih gede atau tempat yang lebih besar dengan traffic yang lebih tinggi, itu akan lebih tinggi, lebih besar. Kemudian, yang terakhir adalah strategi marketing dan branding. Aris Kitchen ini perlu, saya belum melihat marketing yang agresif untuk Aris Kitchen. Bahkan, image Aris Kitchen itu jualan apa, itu nggak tahu. coba di-search. Aris Kitchen ternyata banyak loh. Iya. Nama Aris Kitchen banyak. Aris Kitchen banyak. Nah, coba dipikirkan supaya jangan sampai kita udah serius, ternyata ada yang sudah punya patentnya atau sudah punya sudah mendaftarkan atau hak namanya, gitu ya. Jangan sampai itu menjadi kendala. Nah, 5 juta dipakai buat apa? 5 juta itu kemarin 10 persennya saya untuk nambah peralatan coach karena memang saya apa namanya, pengalaman dari Desember kemarin itu yang cukup lumayan tinggi orderannya, saya kewalahan di peralatan coach. 20 persennya kita akan alokasikan untuk menyewa ruko coach. bukan ruko sih lebih ke kios ya ukuran yang 2x3 kecil sih coach. Tapi kita itu planning ke depannya hanya ingin menyiapkan hanya untuk tempat operasional aja coach. Jadi, nggak ada yang drain in, semua sifatnya take away, jadi kita lebih fokus hanya untuk take away aja gitu coach. Kira-kira untuk adik sendiri ke depannya kalau mengambil jalur seperti itu bagaimana coach? Oke. Sekarang ini ada 2 trend yang terjadi tapi suatu saat nanti akan trend akan melebur. Trend yang berkembang luar biasa karena pandemi adalah cloud kitchen. Jadi, kalau Aris Kitchen mau masuk menjadi cloud kitchen itu menjadi jalan yang paling murah dan paling cepat. Murah dan cepat. Tapi cloud kitchen itu nggak harus punya tempat sendiri. Bisa nebeng dengan cloud kitchen lain yang memang sudah punya titik-titik banyak. Jadi, kita bisa lakukan scaling cepat. Kerjasama dengan beberapa kitchen yang di tengah kota lalu kemudian si Aris itu tinggal menempatkan satu orang tukang masak menjalankan menerima order kemudian packing lalu kirim. Jadi, tidak menyewa ruko khusus sendirian tetapi memastikan aris kitchen punya standarisasi yang bisa membuat orang itu masak kemudian menyajikan dan mendistribusikan lewat cloud kitchen. Jadi, itu cara yang tercepat. Nah, pertanyaan kedua adalah sudah terstandar belum proses masaknya? sebelum itu semua terjadi kita harus pastikan nomor satu kerahasiaannya terjaga tapi di sisi lain yang kedua adalah kemudahan dalam memprosesnya. Berapa lama kita bisa memproses makanan kita dari awal sampai akhir lalu kemudian apakah kita jual sudah jadi jadi tinggal masak panasin terus di deliver atau masak dari nol kayak tukang nasi goreng kan masak dari nol nah kalau mereka mau distandarin yang distandarkan cuma prosesnya bumbu itu tinggal pakai aja kalau belum terstandar kita perlu merancang ada dua satu menggunakan central kitchen jadi central kitchen itu yang tugasnya membuat bumbu dasar jadi pengolahan bumbu dasar yang akan didistribusikan ke cabang-cabang atau cara yang kedua adalah kita memang sudah setengah jadi jadi sudah bukan bumbu dasar lagi kalau ini kan masih harus dicampur masih diolah dan seterusnya kalau ini enggak ini udah tercampur tinggal pakai nah itu dalam bentuk paste ada pasta dalam bentuk pasta jadi udah tinggal pakai satu sendok dua sendok langsung langsung jadi dan itu udah fix kalau nasinya sekian bumbunya sekian jangan sampai ada izin modifikasi ya enggak boleh ada oh saya tambahin ini biar agak ini dikit enggak boleh pokoknya rasa itu ya begitu karena dari kitchen udah punya standar prosesnya standar outputnya akan standar kalau rukunya di sini marketnya bisa jadi di Jakarta itu jauh perjalanan nah kalau mau begitu kita punya cloud kitchen di Jakarta kita punya cloud kitchen di daerah utara selatan itu yang akan membuat kita lebih cepat dalam berkembang berarti kita harus lebih konsen untuk standarisasi si kebulinya itu itu yang pertama ya proses itu membantu kita untuk bisa punya landasan scale up tapi scale up itu juga perlu ada pengenalan ke market jadi PR kedua yaitu average kitchen harus gimana caranya ber identik dengan segmen pasarnya atau makanan utamanya jangan sampai orang berpikir average kitchen ada apa capcay ada ayam taliwang gitu ya terus tau-tau ada kebuli jadi aneh gimana caranya nama average kitchen itu ada tagline apa yang mencerminkan identitas makanan kita misalnya average kitchen spesialis masakan timur tengah kebuli average kitchen jadi kebuli average average kebuli ya gak pake kitchen juga gak apa-apa tapi average kebuli karena average kitchen sudah ada banyak yang pake di makasar tuh ada banyak nama aris tuh buat konsumen confused mind adalah mind yang gak mau ngambil keputusan makin bingung makin gak mau ngambil keputusan semakin jelas semakin cepet ngambil keputusan gitu jadi kita lebih concern ke satu produk aja ya coach ke satu produk concern ke satu produk satu media satu segmen gak usah banyak-banyak satu produk kebuli satu media instagram satu segmen siapa office kah ibu-ibu kah karena satu segmen kalau kita kuat nanti mereka nyebar sendiri gitu dia nyebar sendiri yang penting kita harus inget orang harus nginget itu medianya satu mau brosur brosur aja kuat di brosur setiap hari gak berhenti sebar brosur itu lebih kuat lebih strong lebih powerful daripada banyak strategi tapi setengah-setengah semua kalau anda ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana cara saya melakukan mentoring anda harus menyimak juragan jaman now Metro TV setiap hari Sabtu di Metro TV jam 7 malam saya Tom MC salam pencerahan salam pencerahan salam pencerahan selamat menikmati